ini pakai baso keluar sama baso biasanya yang kecil gimana cenggit? enak ya bedanya ini sama baso-baso yang lain oke guys, hello guys, welcome back to my channel kali ini saya lagi ada di daerah celincing guys, Jakarta Utara ini, wah panas banget mungkin suhunya berapa ya, 3637 kali ini guys, asli ini panas banget ini saya parkir di salah satu wihara guys, di celincing aduh, 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 salah, salah pencet eh, oh men oke guys, kita mau coba salah satu baso yang letaknya pas banget di depan wihara ini guys, ada baso yang enak namanya baso, baso bang mito, yuk kita lihat oke guys, ini dia nih, ini basonya pas banget di depan wihara guys jadi buat temen-temen kalau yang bawa kendaraan bisa parkir di sini nih guys nih, parkirnya di sini enak aman, terus kita tinggal jalan kaki guys di sini oke guys, jadi di sini kita bisa nikmatin ada baso safi, ada baso telur, baso red, baso ayam ini enak banget nih, kita cobain, kita masuk ini lagi rame nih oke guys, jadi tempatnya di depan wihara di depan wihara, Lalita Pistara guys bang mito, jualan ini dari tahun berapa? dari tahun 66 wais, dari tahun 66 guys jadi, jadi, oh iya udah generasi keberapa nih bang mito? generasi kedua tuh guys, ini bang mito ini jadi, masalah rasa nggak usah diragukan lagi, ini enak banget asli tuh, resep asli ini, resep asli dari orang tua guys turun temurun udah 2 generasi guys wuh, mantep oke guys, saya udah pesen basonya yang komplit ada baso telur sama baso urat yuk, kita mau cobain, ini enak banget basonya oke, ini baso spesial teketin, biar nggak tumpah sambel ya satu dua ini pedes nih cabainya wow oke, udah cukup jangan lupa pakai kecap oke guys, kita buka baso telurnya guys wow wow ini dia nih guys ini baso telurnya wuh, enak banget tuh ini kuahnya enak banget ini baso urat hmm hmm tuh, baso uratnya tuh guys mantul, yuk makan oke guys, saya mau makan yaudah masih oke coba baso enak banget basonya uang uratnya sebenarnya uang ah iya kenapa uang oang uang Hai bener-bener ini masih di Jakarta Utara di depan Wihara guys ada bahasa Bang Mito kalian harus coba kesini beneran ini ajib banget enak sekali guys harganya juga murah-murah enak ke apalagi yang kurang coba gimana Mami ini bahasa favorit ya kalau kecil-kecil selalu makan di sini enak nggak ya Mie kamu suka kamu suka saya belum saya kebanyakan saya belum memang saya suka dengan susah ini nih wow berarti dihunya lagi satu ini bahasa telurnya guys basurannya nggak pakai ini pakai basur telur sama basur biasanya yang kecil gimana cengit enak ya bedanya bedanya ini sama basur yang lain kalau orang basur ini kan kita dapat bonusnya ini ini apaan tuh ini apa ya namanya gitu ya kikilnya gitu jadi ini yang sudah banyak orang mau bagi disini kalau lu suka lu minta aja oke selamat makan makan terus guys udah habis aduh pokoknya ini basurnya enak kuahnya juga enak Oh ya Bang Mito maaf untuk bukanya dari jam berapa jam berapa jam pagi jam 7 pagi sampai jam 6 sore ya tapi kadang-kadang sebelum jam 6 juga udah habis ya Bang Mito ya iya jam 4 itu udah habis tapi tenang bukanya pagi banget bisa sarapan juga disini terus udah gitu teman-teman juga kalau mau pesan basurnya bisa ya Bang Mito ya pesan basur itu misalkan ada acara festa atau ada acara apa teman-teman mau pesan basurnya aja bisa sama Bang Mito nih oke guys ini selalu rame ya basur Bang Mito pokoknya teman-teman kalau lagi main ke daerah celincing nih harus mampir gampang banget carinya di depan wihara oke ini nggak pernah sepi pembeli ya selalu banyak yang beli yang makan disini maupun dipungkus juga bisa ga ya oke guys jadi buat teman-teman udah cobain ya basur Bang Mito basur Bang Mito gitu enak banget iya ini di celincing nyarinya gampang banget di depan wihara guys nih kan basur Bang Mito nya selain basur sapi ada basur ayam juga itu recommend banget kalian coba ini oke demikian review dari basur Bang Mito dengan sebuah temen-temen yang udah menyaksikan video ini guys jangan lupa dikomen di like di share terus buat yang belum subscribe juga silahkan ya tombol di bawah sini guys di subscribe dulu ya oke thank you bas oh my gosh